10 Makanan Ini Mampu Mengatasi Penyakit Gondok Hipotiroitisme, juga dikenal sebagai penyakit gondok atau tiroid, kurang aktif atau tiroid yang rendah, mengacu pada suatu kondisi di mana kelenjar tiroid tidak mampu membuat cukup hormon untuk menjaga tubuh berjalan normal. Kelenjar Tiroid ini terletak di bawah jagun yang berbentuk kupu-kupu. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar ini, TSH, T3, dan T4, mengatur suasana hati, metabolisme, tingkat energi, suhu tubuh, benyuk jantung, dan tekanan darah. Beberapa gejala tiroid kurang aktif termasuk kelelahan konstan, berat badan naik tiba-tiba, dan ketidakmampuan untuk menurunkan berat badan, meningkatkan kepekaan terhadap dingin, sembelit, kulit sangat kering, wajah bengkak, suara serak, kadar kolesterol darah tinggi, lari otot, lari sendi, rambut menipis, dan gangguan ingatan. Untuk mengobati tiroid kurang aktif, obat-obatan sangat diperlukan. Pengobatan hipotiroidisme dengan hormon tiroid sintetis adalah pilihan yang sederhana, aman, dan efektif. Namun, makanan tertentu juga dapat membantu meningkatkan kesehatan tiroid dan meningkatkan efektifitas metabolisme. Berikut adalah 10 makanan untuk mengobati hipotiroidisme. Berikut adalah 10 makanan untuk mengobati hipotiroidisme. Kacang Brazil Selenium merupakan mineral penting untuk fungsi tiroid yang tepat, melindungi tiroid dari inflamasi oleh produk dari produksi hormon. Sebuah studi 2015 yang diterbitkan dalam The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism mencatat bahwa selenium yang rendah dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit tiroid. Selain itu, peningkatan asupan selenium dapat mengurangi resiko ini. Minyak Kelapa Minyak kelapa mengandung asam lemak rantai menengah yang sehat yang membantu orang yang menderita hipotiroidisme. Asam lemak ini merangsang produksi hormon tiroid serta menjaga fungsi kelenjar normal. Selanjutnya, minyak kelapa meningkatkan berat badan dan mengurangi kadar kolesterol, dua masalah umum yang terkait dengan tiroid kurang api. Yogurt Yogurt juga baik untuk kesehatan tiroid Anda. Karena kandungan vitamin D yang tinggi, bahkan kekurangan vitamin D terkait dengan penyakit Hashimoto yang salah satu penyebab paling umum dari hipotiroidisme. Salmon Salmon adalah salah satu ikan terbaik yang dapat Anda makan untuk kesehatan tiroid dan metabolisme. Salmon juga menawarkan sifat anti-inflammasi yang signifikan karena kaya akan asam lemak omega-3. Sebuah studi tahun 2010 yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menunjukkan bahwa asam lemak sinyal sel tiroid dalam hati untuk membakar lebih banyak lemak. Rumput Laut Untuk membantu fungsi kelenjar tiroid Anda dengan benar, konsumsi iodium sangat diperlukan. Iodium melekat pada asam aminotirosin untuk membentuk tiroksin yang penting untuk tiroid Anda berfungsi dengan baik. Beras Merah Orang yang memiliki hipotiroidisme sering menginginkan karbohidrat lebih dari jenis makanan lain. Hal ini terjadi karena penurunan serotonin neurotransmitter. Karbohidrat cenderung meningkatkan kadar serotonin. Selain itu, karbohidrat memiliki efek langsung pada fungsi tiroid sebagai insulin yang diputuhkan untuk konversi hormon T4 yang tidak aktif ke dalam T3 hormon aktif. Insulin ditemukan cukup rendah di kalangan orang mengikuti diet, sangat rendah karbohidrat. Kacang Merah Makan kacang-kacangan, terutama kacang merah, dapat membantu meningkatkan fungsi tiroid Anda. Kacang merah mengandung baik jumlah iodium mineral bersama dengan nutrisi penting lainnya seperti protein, tembaga, kalium, kalsium, dan folat yang membantu menjaga kesehatan tiroid dan meningkatkan produksi hormon. Telur Telur adalah sumber yang baik dari tiga nutrisi yang paling penting untuk kelenjar tiroid butuhkan untuk berfungsi dengan baik. Pirosin, iodium, dan selenium. Kekurangan salah satu nutrisi ini dapat menyebabkan masalah tiroid. Tiran Tiran adalah salah satu yang terbaik sumber makanan zinc, mineral, yang diperlukan untuk fungsi tiroid sehat. Zinc membantu konversi T4 ke T3 pada orang dengan tingkat T3 rendah dan mengarah ke normalisasi kadar TSH. Ayam Ayam baik untuk orang yang menderita hipotiroidisme. Sumber protein hewani ini mengandung baik jumlah asam amino, terutama tirosin. Selain itu, vitamin A dalam hati ayam memainkan perang kunci dalam perawatan tiroid. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.